Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa kembali dengan Saya Adminnya channel Ikanpedia Channel ini membahas Budidaya perikanan Dan udang paname Khususnya Di salinitas rendah Atau menggunakan air tawar Hari ini hari Sabtu Tanggal berapa hari 12 Maret 2022 Rencana Ini hamin 1 Besok Malam Kita akan tebar Benur Besok malam kita akan tebar benur Hari ini Final persiapan air Yang perlu diperhatikan Amin 1 Amin 2 Adalah Menyipon Dasar kolam Ini sudah disipon tadi pagi Dan sudah ditambahkan air Sedikit saja Nyiponnya Untuk membuang kotoran-kotoran Yang ada di bawah Tidak usah banyak-banyak Nanti akan Mengganggu stabilnya air pH-nya akan berubah Jadi Sedikit saja pengurangan airnya Kekitar Sekirilah Dua jari Sedikit mengurangi Dasar air Nah setelah Amin 1 Kita cek lagi Kualitas airnya Yang pertama adalah pH air Alkalitas air Dan Harnessnya Agar besok Benur Tetap aman Pada saat ditebar Ini warna air Berbeda-beda Ini yang kolam Bundar Diameter 5 Warna airnya Hijau Cerah Ini hijau cerah Itu bisa dilihat Yang kolam Kotak Hijau Kecoklatan Ini Terus Yang kolam Satunya Dua kali tiga Ini pakai sistem Bio-flok Warna airnya Coklat Floknya sudah Banyak Di pinggir Seperti lendir Mempel di sini Belum bekerja Karena belum ada Yang diurai Kotoran Warna airnya Coklat Yang satunya Bio-flok juga Warna airnya Coklat Kita Lihat Kondisi Air Lihat pH-nya Segala macam Ini Tiga kolam Yang satu kolam Sudah saya Cek tadi Ini Yang kolam Kotak Lima Kali Tiga Kita Cek pH Ini yang Bawah Sendiri Nah Ini pH-nya 8,8 8 Nah Ini pH-nya 8 Yang bawah Sendiri Warnanya Pink Terus Ada Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Alkalinity Atau alkalinitas Itu ke 180 Lebih Misalnya 80 Lebih Terus Hardness Hardness Agak biru Keungungan Ada diantara 250 Sampai 500 Normal semua Alhamdulillah Yang kolam Kotak Yang kolam Bioplok 2 Kali 3 Sama Yang bawah Sendiri Ini pH Nah Ini pH Ini 8,8 8,8 Sudah pas Terus Atasnya Antara 250 Sampai 500 Ini Biru Biru Kemana Sudah pas Terus Alkalinitas Nya Juga Antara 180 Ke 240 Nah Ini Birunya Malah Cenderung Ke 240 Aman Yang kolam 2x1 Sama Ini Mirip Mirip Nah Kita anggap Alhamdulillah Ke 4 kolam Aman Pokoknya H-1 Harus Sudah Final Sudah Kualitas Air Sudah Bagus Kalau Kurang pH Bisa Ditambahkan Dolomit Itu Tetapi Perubahannya Untuk menaikan pH Agak Lama Kalau Mau Cepat Untuk Menaikan pH Itu Bisa Pake Natrium Bkarbonat Atau Sudah Kue Itu Cepat Sekali Dalam Waktu Tidak Lebih Dari Setengah Jam Dia Sudah Naik Cenderung Stabil Nantinya Kalau Sudah Naik Pake Natrium Bkarbonat Kalau Hardness Kurang Ini Hardness Yang Atas Tadi Nah Ini Tulisannya Hardness Yang Atas Jika Belum Mencapai 250 Supaya Aman Minimal 250 Itu Bisa Ditambahkan Mineral Mineral Mineralan Pakai Tambahkan Dolomit Tambahkan Katan Tambahkan Mikro Mineral Jadi Makro Sama Mikronya Wajib Ditambahkan Supaya Hardness Ini Mumpuni Atau Minimal 250 Kalau Saya Untuk Udang Paname Air Tawar Supaya Nantinya Mineral Mineral Ini Bisa Bertahan Sampai 15 Hari Kenapa 15 Hari Karena Penambahan Rendaman Kapur Kapuran Yang Sudah Saya Buatkan Videonya Itu Dimulai Minimal Di DOC 15 Ada Penambahnya Sehingga Di DOC 1 Sampai 15 Itu Tidak Terjadi Yang Namanya Gagal Molting Atau Kekurangan Mineral Sehingga Hardness Paling Tidak Di 250 Supaya Aman Antara 250 Sampai 250 Sampai 500 Ini aman Aman lagi Di 500 Aman Ini Alkalinitas Nomor 2 180 Sampai 240 Palingnya Di antara Ini aman pH Antara 7,8 Sampai 8,4 Aman Tuh Kalau Alkalinitas Turun Atau Belum Mencapai Yang Diinginkan Di 180 Sampai 240 Bisa Ditambahkan Natrium Bikarbonat Itu Cepat Sekali Menaikan Alkalinitas Sama Dengan Menaikan Ini Tadi pH Jadi Paling Tidak Tiga Ini Kita Tahu Satu Hardness Dua Alkalinitas Tiga Adalah pH Untuk Yang Pertama Ini Tadi Kalau Kurang Bisa Pakai Dolomit Mau Cepatnya Karena Ini Sudah Hamin Satu Besok Tebar Pakai Soda Kue Lebih Cepat Kalau Hardness Mineral Itu Masukan Makro Mineral Ada Apa NA Ditampil Dari Natrium Bekarbonat Karena Kita Tidak Pakai Garam Terus MG Pakai Dolomit CA Bisa Pakai Kaptan Dan Mikro Mineral Itu Kita Bisa Beli Yang Kemasan Sudah Jadi Makro Dan Mikro Mineral Atau Mikro Mineral Saja Itu Biar Menaikan Si Hardness Terus Saya Ulangi Lagi Untuk Alkalinitas Pake Natrium Bekarbonat Sudah Kalau Tiga Ini Insya Allah Nanti Sudah Tercukupi Sampai Dengan DUC 15 Tidak Ada Masalah Terutama Di Gagal Molting Nanti Kita Cek Lagi Di DOC 7 Hari Apakah Ketiganya Ini Turun Karena Dipakai Oleh Udang Terutama Hardness Ini Atau Mungkin Yang Airnya Kena Hujan Berubah Di PH Bisa Cek Lagi Bisa 4 Hari Kita Cek Atau Satu Minggu Sekali Kita Cek Nanti Di 15 Hari Kita Akan Penambahan Kapur Kapuran Oke Paling Tidak 15 Hari Benur Itu Aman Jangan Terpatok Dengan Warna Air Saja Disini Warna Airnya Beda Beda Bisa Dilihat Kolam Diameter 5 Warnanya Hijau Cerah Betul Cerah Habis Disipon Masukin Air Yang 5 X 3 Kemarin Saya Tambahkan Dolomite Warnanya Hijau Ke Coklat Coklat Yang Ini Full Coklat Karena Bio Block Dengan Air Ator Sudah Saya Besarin Nanti Kita Kecilkan Pada Saat Ditebar Benur Supaya Benurnya Tidak Pusing Palaknya Ini Yang 2x1 Jadi Ada 4 Kolam Insya Allah Kita Tebar Besok Ini Dapatnya Benur Berapa Nggak Tahu Nanti Kita Bagi Saja Insya Allah Kita Maka 200 Ekor Per Meter Kubik Kalau Dapatnya Sedikit Kita Pakai Di bawah 200 Nanti Kita Lihat Dapat Benurnya Berapa Oke Itu Aja Untuk Final Persiapan Air Dari Yang Video Pertama Kemarin Di 7 hari Video Kedua Ini Adalah Video Ketiga Jadi Ini Memakai Cara Yang Paling Umum Sehingga Tidak Memberatkan Kawan Kawan Semua Kemarin Berpikir Masih Saya Masukkan Cara Yang Paling Pertama Sendiri Menggunakan Sistem Bioblok Nih Kolam Ini Oke Itu Saja Untuk Persiapan Di Jika Masih Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Atau Inbox Di Facebook Saya Alif Candralisa Jailani Silahkan Kalau Ada Waktu Saya Jawab Sejujur Jujurnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Kawan Kawan Semua Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh